Donut, kenapa? Huh? Jensi tim intern, China Ah, mandu non gogi manduji Sorry ya, mandu non kimchi manduji Drama dimulai dengan diperlihatkannya sepasang kekasih yang tengah diambang perpisahan Sang wanita bernama In Young mempertanyakan alasan sang kekasih bernama Chan Hee memutuskan dirinya Ia begitu sedih karena Chan Hee sanggup meninggalkannya Padahal mereka telah berpacaran selama 8 tahun Hmm, mak Yap, bukan 8 bulan ya, melainkan 8 tahun guys Diketahui alasan Chan Hee memutuskan In Young ini hanyalah karena dirinya yang harus pergi ke luar negeri Ia mendapatkan biasiswa full di sana Dan ia tidak ingin hubungan asmaranya mengganggu impiannya In Young sempat membujuk Chan Hee dengan mengatakan bahwa mereka bisa LDR-an Karena Chan Hee hanya pergi setahun saja Namun, Chan Hee tetap kekeh untuk memutuskan In Young Karena dirinya yang tak bisa melakukan dua hal dalam satu waktu Saat ini, ia hanya ingin fokus untuk meraih impiannya Hujan yang mendadak turun menjadi akhir dari perpisahan mereka Wanjai asik ya Satu tahun kemudian, In Young menjalani kehidupannya yang berat dengan senyuman Ditinggal setelah 8 tahun pacaran bukanlah hal yang mudah baginya Iya dong, tentu saja Ia hanya pura-pura bahagia padahal hatinya masih terluka Aduh, ia bahkan belum bisa move on guys Dan membuka hatinya untuk orang lain Mak, mak, mak Suatu hari, In Young pergi ke pesta lajang teman kampusnya Ia duduk semeja dengan bestinya yang bernama Sohye Berbeda dengan In Young yang mati rasa Sohye ini justru sangat mudah jatuh cinta Setiap hari, ia akan jatuh cinta pada orang yang berbeda Hah, bisa gitu ya Jika cintanya tak terbalas Ia hanya akan galau sedetik Kemudian menemukan cintanya yang baru Wess, bisalah tuh Saat sedang membahas tentang pernikahan Sohye akan sangat bersemangat dan benar-benar ingin menikah Namun, In Young yang telah trauma Memutuskan untuk tak ingin menikah Ia beranggapan bahwa hidup melajang di zaman sekarang bukanlah hal yang salah Diketahui, ternyata Chan Hee dulu menjanjikan pada In Young Untuk berpacaran selama 10 tahun Dan kemudian menikah Hmm, ternyata semua hanya bacot Namun sayang guys, belum sampai 10 tahun Hubungan mereka justru kandas di 8 tahun pacaran Hal tersebutlah yang membuat In Young muak dengan pernikahan Aku muak Gak gitu goblok Usai Sohye pamit pulang, In Young tak sengaja mendengar percakapan teman kampusnya yang bergosip Mereka sedang membicarakan seorang pria bernama Yun Soo Yang kembali berkuliah setelah cuti 1 tahun Teman kampusnya itu mengatakan bahwa Yun Soo benar-benar tak tahu malu Karena sanggup datang ke pesta lajang setelah semua rumor yang beredar Diketahui guys, Yun Soo memiliki citra yang buruk Sesaat sebelum ia mengambil cuti In Young yang melihat Yun Soo dikucil pun sedikit iba In Young kemudian pulang ke rumah dengan membawa paper bag miliknya In Young lalu dicegat oleh Yun Soo dan mengatakan bahwa paper bag yang In Young bawa tertukar dengan paper bag miliknya Mengingat anak-anak kampus yang mengucilkan Yun Soo di tempat acara In Young kemudian melarangnya kembali Mereka pergi ke suatu tempat dan minum bersama Meski In Young cerita dengan ceria Namun Yun Soo sadar bahwa In Young menyimpan luka dibalik senyumannya Yun Soo bertanya apakah ini benar-benar hari yang sempurna bagi In Young Sama hal dengan dirinya Yun Soo tahu bahwa In Young juga menjalani hari yang berat Mendengar itu In Young pun terdiam Ia pertama kalinya menerima empati bukan belas kasihan In Young kemudian curhat dong kepada Yun Soo bahwa selain terluka karena cinta Ia juga terluka karena orang-orang yang iba padanya Ia benar-benar tak ingin dikasihani Air mata yang berlinang di pipi In Young menjadi bukti luka di hatinya Selain In Young yang memendam luka dalam dirinya Ternyata Yun Soo juga merasakan hal yang sama guys Ia difitnah oleh seluruh orang di kampus Padahal dirinya tidak bersalah Diketahui dulunya Yun Soo mendapatkan beasiswa ke luar negeri Ia benar-benar bahagia kala itu Tapi tiba-tiba beredar sebuah kabar bahwa Yun Soo mendapatkan beasiswa tersebut Karena koneksi orang tuanya Satu kampus terus bergosip tentang dirinya Padahal ia mendapatkan beasiswa itu dengan usahanya sendiri Ia bahkan tak memiliki orang tua dalam hidupnya Karena citra yang buruk tersebut Beasiswa Yun Soo dialihkan ke orang lain Dan Yun Soo pun cuti kuliah Sabar ya bang Mereka benar-benar kalut dalam kesedihan malam itu guys Dalam keadaan mabuk Mereka yang hatinya terluka pun terus Hah? Berciuman? Ciuman yang panas tersebut berakhir di Ranjang Wow Yap cinta satu malam terjadi di antara mereka Pagi harinya In Young yang terbangun kaget melihat Yun Soo tidur di sampingnya Ia frustasi kenapa malah terbawa suasana dan tidur dengan lelaki yang baru dikenalnya Ia kemudian kabur dari tempat tersebut guys Saat di kampus In Young menceritakan kejadian cinta satu malamnya pada Sohye Ia benar-benar tak menyangka dan merasa malu dengan apa yang telah terjadi Ditambah lagi ia lupa sensasi adegan panas malam itu Karena dirinya yang mabuk Alih-alih memarahi sahabatnya yang terjebak cinta satu malam itu Sohye justru marah karena In Young tak mengingat sensasi malam itu guys Usai mendengarkan curhatan In Young Sohye kemudian mengatakan bahwa dirinya telah jatuh cinta lagi Ia jatuh cinta pada seorang pemuda yang ia jumpai di gereja Melihat sahabatnya yang mudah jatuh cinta In Young hanya bisa menggelengkan kepalanya Karena cinta satu malam tersebut kini In Young berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari Yun Su Ia benar-benar malu jika berselisih dengannya Saat terciduk bersembunyi Yun Su lantas bertanya Apakah In Young tak menikmati malam itu hingga memilih untuk menghindarinya In Young mengatakan bahwa ia menikmatinya Ia menghindar karena dirinya merasa malu Dengan ragu In Young kemudian pergi In Young pulang ke rumahnya Tiba-tiba ada orang tak dikenal masuk rumahnya Orang tersebut mengaku bahwa rumah yang In Young tempati adalah rumahnya Mendengar itu mereka pun pergi ke kantor polisi untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah Di sana ternyata sudah berkumpul banyak orang yang bernasib sama Mereka semua tiba-tiba kena tipu dan aset rumah mereka dijual Karena hal tersebut In Young kini kehilangan hak atas rumahnya Polisi pun meminta waktu untuk menentaskan In Young yang sebatang kara kini tak tahu harus berbuat apa Ia tak memiliki uang untuk menyewa kos In Young akhirnya memutuskan untuk tinggal di rumah Sohye Keluarga Sohye sangat welcome dan menjamu In Young dengan baik Mereka menganggap In Young seperti anak mereka sendiri Keluarga Sohye sangat akur dan harmonis di meja makan Catat ya guys Hanya di meja makan Usai makan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, dan adik itu Justru seperti Tom and Jerry Rumah tersebut dipenuhi dengan cinta dan benci dalam waktu bersamaan Suasana yang hangat namun juga kacau membuat In Young tersenyum frustasi Meski begitu ia tetap menghargai Sohye dan keluarganya yang telah menyambutnya Ia terus memikirkan bagaimana cara mendapatkan pinjaman dengan cepat agar bisa membeli rumah Hmm gak susah-susah sekarang bisa kok pinjol aja mbak Status dirinya yang masih lajang dan hanya seorang mahasiswa membuat dirinya tak dapat meminjam uang Sohye lantas menyarankan In Young segera menikah Karena pihak bank mau mencairkan pinjaman untuk pengantin baru Tentu saja itu adalah hal yang konyol karena jangankan menikah Berpacaran saja In Young ogah memikirkannya Lanjut ya guys In Young kini melaksanakan magang di sebuah museum seni Projek pertamanya adalah membuat pameran Seniman yang karyanya akan ditampilkan kali ini adalah seorang ilustrator bernama Rosie Diketahui In Young adalah salah satu penggemar ilustrasi karya Rosie tersebut Ia begitu excited karena tak lama lagi ia bisa berjumpa langsung dengan idolanya Rosie ini adalah peseni pendatang baru dari Korea yang belajar sampai ke luar negeri Pihak museum kemudian mengadakan rapat dengan Rosie di sebuah kafe Rekan kantor bernama Jaka Tarup bukan Jaka Mengajak In Young untuk ikut rapat bersamanya Betapa terkejutnya In Young saat mengetahui bahwa Rosie yang dimaksud adalah Chan Hee Sang mantan kekasih Wow Yap kini Chan Hee telah sukses dan menjadi ilustrator terkenal In Young yang kesal dengan pertemuan itu lantas menyeremkan air ke wajah Chan Hee Tentu saja dong ya kan Itu hanyalah hayalan In Young Gak mungkin begitu adanya Kenyataannya In Young hanya terdiam dan berpura-pura tegar Ia berusaha profesional dan menjalani rapat dengan tenang Mereka pun berbicara seakan-akan tak saling kenal satu sama lain In Young sih Kenapa? Ah Interview scheduling atau pertanyaan saan ada di sini Di kantor In Young melepas dan membuang semua gambar ilustrator Rosie yang ia tempalkan di meja kerjanya Ia tak menyangka bahwa Rosie yang ia kagumi adalah sang mantan guys Ditambah lagi In Young harus bekerja sama dengan Chan Hee mulai dari persiapan sampai pameran selesai diselenggarakan Itu benar-benar membuatnya kesal In Young juga sempat goyah dan berniat berhenti dari pekerjaannya Namun Sohye menguatkan In Young dan mengatakan bahwa In Young tak perlu lari dari masalah Jangan biarkan orang yang menyakitimu merusak karirmu Hmm dengar tuh Hari berikutnya In Young, Jaka dan juga Chan Hee pergi ke sebuah studio yang nantinya akan menjadi tempat pameran Mereka kemudian mendiskusikan tata letak serta properti apa saja yang harus disiapkan Karena hal mendesak Jaka harus pamit pulang duluan Kini hanya tinggal In Young dan Chan Hee disana Karena sedang berdua Chan Hee lantas bertanya tentang kabar In Young In Young lantas terdiam dong dan sedih mendengarnya Ia tak menyangka kalimat tersebut keluar dari mulut Chan Hee Chan Hee kemudian meminta maaf pada In Young atas kesalahannya di masa lalu In Young benar-benar muak dan meminta Chan Hee tak mengganggunya lagi Ia juga meminta Chan Hee tak berbicara dengannya jika bukan soal kerjaan Dengan tulus Chan Hee terus meminta maaf pada In Young Ia benar-benar menyesalinya In Young yang muak lantas pergi dengan linangan air mata Kejadian tersebut guys tak sengaja dilihat oleh Hyun Soo dari luar studio Saat perjalanan pulang In Young terus menyesali dirinya yang tak bisa tegar di depan Chan Hee Ia sangat ingin menunjukkan dirinya yang baik-baik saja walau telah ditinggalkan Ia bahkan ingin mengenalkan pacar barunya sebagai bukti bahwa ia telah move on Namun sayang keadaan In Young yang hatinya terluka justru tak mampu berakting di depan Chan Hee Keesokan harinya In Young memikirkan cara agar bisa membeli rumah Ia benar-benar tak enak dengan keluarga Sohye jika harus tinggal lebih lama lagi Ia kemudian memutuskan untuk menikah Tentu saja bukan pernikahan sungguhan In Young membuat poster untuk menjalin pernikahan kontrak dengan pria manapun yang siap menduda Ia berniat mendapatkan pinjaman pengantin baru untuk membeli rumah Poster tersebut kemudian dilihat oleh Hyun Soo Yap Hyun Soo kemudian mengajukan dirinya sebagai pengantin pria Awalnya In Young menolak karena ia tak sanggup harus rumah dengan Hyun Soo Ia benar-benar masih malu dengan cinta satu malam yang mereka lalui Hyun Soo lalu meyakinkan In Young bahwa mereka saling membutuhkan Seperti halnya In Young yang memiliki alasan untuk tiba-tiba menikah Hyun Soo juga punya alasan sendiri Saat In Young bertanya apa alasan Hyun Soo mau menikah dengannya Hyun Soo kemudian hanya diam tak menjawab apapun Jadi guys sebenarnya orang yang merebut beasiswa Hyun Soo setahun lalu adalah Chan Hee Karena In Young adalah mantan Chan Hee Hyun Soo merasa ini adalah kesempatan yang bagus untuk balas dendam Demi menjaga perasaan In Young Hyun Soo pun tak mengatakan niat balas dendamnya ini Nah gitu ceritanya Oke ya kita lanjut Mereka pun mendaftarkan pernikahan ke kantor catatan sipil Mereka juga berfoto sebagai kenang-kenangan Mereka kemudian membeli rumah dan tinggal bersama Kamar In Young ditata dengan suasana yang begitu hangat Sementara kamar Hyun Soo ia tata dengan kaku yang terkesan dingin Ruang bersama seperti toilet dan gulkas didominasi barang milik In Young Hal tersebut tentu saja membuat Hyun Soo sedikit kesal Ia kemudian mengajak In Young untuk membuat kontrak pernikahan secara tertulis Dalam kontrak pernikahan mereka sepakat untuk tak mencampuri privasi masing-masing Dan menggunakan ruangan bersama dengan adil Mereka juga sepakat untuk tak boleh jatuh cinta satu sama lain Dan tak boleh membawa tamu datang ke rumah Jika salah satu pihak meminta bercerai Maka pihak satunya harus menerima Mereka kemudian menandatangan di kontrak tersebut dengan sesadar-sadarnya 4. لا 보면 orang lain 1. promosi semak 10. China akanun sesuai 6. Kalian sell stain Kenapa atau Tayun Kenapa Tito Kanatakan Yang lain Esuai Segitu Kontrak In Young kembali bertanya Mengenai alasan Yun Su mau menikahinya Yun Su tetap bungkam Dan hanya berpamitan tidur In Young kemudian Teleponan dengan Sohye Mereka curhat satu sama lain dan saling menyemangati Sohye kemudian pamit tidur Karena esok ia harus bekerja Yap ternyata Sohye Kini bekerja di sebuah cafe Ia terkesima dengan barista disana Yang mengajarinya Saat sedang belajar cara membuat minuman Sohye tiba-tiba terkesima Dengan salah seorang pelanggan yang datang Hmm cemana kok nih mbak Yap Sohye jatuh cinta lagi guys Ia melupakan pria di bus, gereja, minimarket Bahkan pria barista disampingnya Dengan begitu mudahnya Pria sang pelanggan cafe ini bernama Changku Oke guys apakah kali ini Cinta Sohye dan Changku Akan berjalan mulus Sudah beberapa hari In Young dan Yun Su menjalankan pernikahan kontrak Mereka benar-benar menjalani Rutinitas keseharian mereka masing-masing In Young yang telat bangun Memutuskan untuk mencuci poninya saja Dan memanfaatkan waktu yang tersisa Untuk memasak sarapan Sementara itu Yun Su yang bangun lebih awal Justru menyiapkan roti bakar dengan sleigh Dan menikmatinya dengan tenang In Young yang terburu-buru Juga selalu menyisakan piring kotornya begitu saja Yun Su lantas mengomel Karena selalu dirinya yang mencuci piring In Young mengatakan Bahwa ia akan mencucinya nanti malam Di kantor Jaka mengajak In Young untuk dinas keluar In Young benar-benar senang Karena ini pertama kalinya ia diajak dinas keluar Tetapi Oh tetapi guys Kesenangan In Young tak berlangsung lama Jaka ternyata mengajak In Young Untuk melakukan wawancara terhadap Chan Hee Hal ini merupakan salah satu progres yang harus mereka lakukan Sebelum pameran dimulai Jaka kemudian meminta In Young yang mengajukan pertanyaan Dengan profesional In Young bertanya Mengapa Chan Hee hanya berniat memajang Sepuluh karya ilustrasi pada pameran pertamanya Chan Hee kemudian mengatakan Bahwa ia hanya ingin memajang karyanya setahun yang lalu Setahun yang lalu adalah titik balik dalam hidupnya Dengan nada menyindir In Young lalu mengatakan Bahwa setahun yang lalu Pasti merupakan hal yang istimewa bagi Chan Hee In Young juga menyarankan Chan Hee untuk kembali ke luar negeri Begitu pameran usai Perkataan tersebut membuat Chan Hee terdiam Chan Hee langsung memotong pertanyaan Dan mengatakan dengan tegas Bahwa ia akan tetap tinggal di sini In Young kemudian pulang Dalam keadaan mabuk Ia terus mengusili Yun Su Bahkan mencubit pipinya Ia berniat mencuci piring sesuai janjinya Namun ia malah sempoyongan Melihat itu Yun Su tak tegah Dan mengatakan bahwa In Young bisa mencucinya esok hari Nah keesokan harinya di kantor Jaka panik guys Karena ia lupa memfoto studio kerja Chan Hee Ditambah lagi saat itu Akan diadakan meeting darurat Ia kemudian meminta In Young Ke studio Chan Hee Dan memfoto tempat tersebut Hanya In Young yang dapat diharapkan saat ini Mau tidak mau In Young pun pergi ke studio Ia berusaha melakukan pekerjaannya Dengan cepat dan profesional Di kalah memfoto studio Tak sengaja In Young melihat Chan Hee Yang pucat dan berkeringat In Young lalu cemas Dan menanyakan kondisi Chan Hee Yap Meski In Young telah berusaha Membencinya Namun hatinya tak dapat dibohongi Bahwa ia masih peduli pada Chan Hee Alih-alih menjelaskan keadaannya yang sekarang Chan Hee justru mengatakan bahwa ia tak baik-baik saja Selama setahun belakangan Ia begitu menyesal telah meninggalkan In Young Demi impiannya Hari-hari yang ia lalui terasa berat dijalani Chan Hee sadar bahwa ia tak berhak mendapatkan maaf dari In Young In Young boleh marah padanya Tapi jangan membencinya Mendengar perkataan tulus Chan Hee Membuat hati In Young sedikit goyah Ia hanya terdiam dan pergi begitu saja Di rumah Yun Soo mencuci piring sambil terus mengomel Bak, mama gitu lah ya Ia kesal karena In Young belum mencuci piringnya Ia berniat untuk memarahi In Young begitu ia pulang Ketika In Young memasuki rumah Yun Soo yang semula kesal Kini hanya terdiam Karena melihat In Young yang bersedih Ia memegang tangan In Young dan menanyakan keadaannya Yun Soo siap menjadi wadah untuk In Young mencurahkan kesedihan Setelah In Young tenang In Young lalu mengatakan bahwa ia kini telah goyah Ia yang selama ini membenci dan selalu mengutuk Chan Hee Kini telah goyah Mendengar itu Yun Soo lalu mengatakan bahwa In Young tak boleh goyah In Young harus ingat semua perlakuan jahat yang Chan Hee telah lakukan padanya Ia pernah meninggalkan In Young sekali dan tak menutup kemungkinan bahwa ia bisa mengulanginya lagi In Young kemudian meminta bantuan Yun Soo Untuk memakirinya jika ia goyah kembali Oke kita lanjut Usai mengadakan rapat Chan Hee mengajak Jaka dan In Young makan siang bersama Lunch Karena Jaka ada urusan Maka ia meminta In Young saja yang mewakili kantor Mereka berdua pun makan sup rumput laut bersama Chan Hee juga memesan ekstra cabai ke pemilik resto Karena ia tahu bahwa In Young sangat menyukainya Usai makan Chan Hee juga mengajak In Young makan malam bersama Hah ngeluncak nih In Young yang goyah kemudian mengiakan ajakan tersebut Malam harinya karena akan hujan Yun Soo datang ke kantor In Young membawakan payung Mereka berbicara berdua di depan kantor Saat sedang berbincang tak sengaja Jaka dan Chan Hee keluar dan memergoki mereka berdua Jaka yang polos lantas bertanya Siapakah pria yang di samping In Young? In Young pun sempat bingung harus menjawab apa Karena Yun Soo melihat Chan Hee ada di sana dan ia ingin membalas dendam Maka Yun Soo langsung merangkul In Young dan mengatakan bahwa ia adalah suaminya Mendengar hal tersebut Jaka dan Chan Hee pun kaget Hah kok bisa? Entahlah mereka tak tahu bahwa selama ini ternyata In Young telah menikah Demi untuk membuktikan pernikahan mereka Yun Soo kemudian mengajak Jaka dan orang kantor lainnya datang ke rumah Ia berniat mengadakan pesta rumah baru bersama orang kantor Tentu saja Yun Soo juga mengundang Chan Hee untuk datang Yap hati Chan Hee yang mendengar fakta tersebut pun langsung patah guys Hari pesta rumah baru pun dimulai Sebelum itu mereka bergotong royong membuat rumah mereka agar terasa lebih hidup Mereka juga menata kamar tidur bersama agar tidak ketahuan Sebenarnya In Young kesal karena Yun Soo mengajak orang kantor ke rumah Hal itu adalah salah satu pelenggaran kontrak ya kan Karena tidak pandai memasak mereka kemudian meminta bantuan Sohye Dengan waktu singkat aneka hidangan lezat terhidang di atas meja Sohye juga tak sabar melihat hal menarik yang akan terjadi hari ini Jaka kemudian datang ke rumah In Young disesul oleh Chan Hee Hanya mereka berdua yang datang karena rekan yang lain sedang ada keperluan Hmm suasana terasa canggung dan kaku di sana Demi mencairkan suasana Jaka mengajak semuanya untuk bermain kejujuran Hmm kapok Setiap orang akan ditanya perihal apapun Dan bagi yang tak bisa menjawab dengan jujur Maka harus meminum segelas soju Chan Hee kemudian bertanya pada In Young apakah ia bahagia Dengan tegas In Young menjawab bahwa ia bahagia Jaka kemudian bertanya pada Yun Soo apa yang ia sukai dari In Young In Young lantas mengambil gelas Yun Soo dan meminumnya Ia mengatakan pada Jaka bahwa Yun Soo akan malu jika ia mengatakannya Terlebih lagi Yun Soo memiliki toleransi yang tipis terhadap alkohol Itulah alasan mengapa In Young menggantikan Yun Soo minum saat itu Chan Hee kemudian izin keluar sejenak karena mendapat telepon dari temannya Temannya mengatakan bahwa In Young saat ini sedang melakukan pernikahan kontrak dengan seseorang Kini Chan Hee sadar bahwa pernikahan In Young dan Yun Soo adalah sandiwara Chan Hee kemudian kembali ke acara dan pura-pura gak tahu dengan fakta yang ada Yun Soo kemudian bertanya pada Chan Hee apakah ia menyesal Chan Hee terdiam dan memilih untuk meminum soju Chan Hee lalu bertanya apakah In Young dan Yun Soo benar-benar sudah menikah Pertanyaan Chan Hee yang mendadak itu membuat In Young terdiam dan kebingungan Yun Soo langsung mengecup bibir In Young dan mengatakan bahwa kecupan ini adalah jawaban atas pertanyaan Chan Hee Wah enak lah kok ya Usai semua tamu pulang Yun Soo menggendong In Young yang mabuk masuk ke kamar In Young lalu menggenggam tangan Yun Soo dan bertanya apakah Yun Soo mencintainya Dengan tulus dan tanpa keraguan Yun Soo mengatakan iya Hmm kenyataan tersebut membuat mereka semakin canggung In Young kehilangan fokus sepanjang hari di kantor Ia tak menyangka dirinya yang mabuk sanggup bertanya hal demikian Begitu juga dengan Yun Soo Ia uring-uringan di rumah dan tak menyangka bahwa dirinya menjawab iya dengan begitu mudahnya Demi mencairkan suasana Yun Soo pun mengajak In Young belanja bersama In Young dan Yun Soo pergi ke supermarket Mereka berbelanja dengan begitu canggungnya Semua hal mereka beli sambil tersipu malu Percikan cinta tercipta diantara mereka Mereka kemudian masak dan makan bersama Tak lupa mereka juga mencuci piring bersama Aduh nikmatnya menjalani hari-hari bersama ya guys Meski sudah menjalani rutinitas bersama Namun mereka tetap saja canggung satu sama lain Yun Soo kemudian menguatkan mental dan bertanya Apakah In Young mencintai dirinya Malam usai pesta rumah baru Hanya In Young yang mengetahui Yun Soo mencintainya Kini Yun Soo merasa bahwa ia harus tahu apakah In Young juga mencintai dirinya Dengan malu In Young lantas menjawab Iya Tanpa bahasa basi Babang Yun Soo langsung mencumbu In Young ke hais Enaklah gitu ya Kemesraan mereka malam itu terus berlanjut sampai keranjang Di saat In Young dan Yun Soo dimabuk asmara Chan Hee justru semakin terpuruk Ia kemudian menyelesaikan ilustrasinya yang terakhir untuk dipajang Di sisi lain Sohye tak sengaja bertemu Changku di tepi jalan Hari itu terlihat Changku sedang mencari kucing yang terluka Karena ingin PDKT Sohye kemudian pura-pura menyukai kucing Dan sedang mencari kucing yang sama Mereka berdua kini terlibat misi pencarian kucing Mereka terus menyebarkan poster pencarian kucing yang hilang Nah momen berdua itu dimanfaatkan Sohye untuk PDKT Hari terus berlanjut Persiapan pameran seni terus dijalankan dengan baik Jaka mengatakan bahwa karya terakhir yang Chan Hee ciptakan sangat indah dan menabjubkan Ia menyarankan In Young segera melihatnya Malam itu In Young pun pergi ke galeri Ia melihat 10 ilustrasi karya Chan Hee yang akan dipamerkan Ia sadar bahwa semua ilustrasi tersebut adalah momen dirinya dan Chan Hee ketika pacaran Mulai dari PDKT, pacaran hingga suka duka bersama Sembilan lukisan yang ia lihat benar-benar tentang kisah mereka Satu lukisan terakhir membuat tangis In Young pecah guys Jika sembilan lukisan adalah kisah nyata Namun tidak dengan yang satu ini Lukisan itu menunjukkan In Young dan Chan Hee yang berciuman saat hari mereka putus Yap lukisan ini menggambarkan penyesalan Chan Hee Ia berharap waktu bisa diputar kembali Ia berharap ketika itu ia mencium In Young bukan memutuskannya Penyesalan Chan Hee benar-benar tergambarkan disana guys Kesokan harinya pameran seni pun dimulai Banyak orang yang datang dan menikmati lukisan Chan Hee In Young hanya terus bekerja secara profesional disana Malamnya Chan Hee kembali meminta maaf pada In Young In Young yang goyah kemudian mengatakan bahwa ia tersiksa dengan kembalinya Chan Hee Ia berharap Chan Hee tetap jahat Agar ia dengan mudah bisa membencinya Ia benar-benar sudah tak mengharapkan apapun lagi dari Chan Hee Chan Hee kemudian mengajak In Young balikan disana Ia mengajak In Young pacaran 2 tahun lagi lalu menikah Atau jika In Young mau ia akan menikahinya detik ini juga Chan Hee juga mengatakan bahwa ia sudah tahu Pernikahan yang In Young dan Yun Soo jalankan adalah pernikahan kontrak Ia meminta In Young menceraikan Yun Soo dan menikah dengannya Dengan tenang dan pasti In Young menolak ajakan Chan Hee Ia mengatakan bahwa ia telah jatuh cinta pada Yun Soo Chan Hee yang tak terima lamarannya ditolak lantas bertanya Apakah In Young tahu alasan Yun Soo bersedia nikah dengannya? Yap pertanyaan tersebut sebenarnya juga ada di benak In Young Sampai detik ini ia masih belum tahu alasan Yun Soo menikahinya Saat Chan Hee ingin membuka kedok Yun Soo Yun Soo tiba-tiba datang dan membawa In Young pergi In Young lalu melepaskan genggaman tangan Yun Soo dan bertanya Tentang alasan yang belum ia ketahui tersebut Kini Yun Soo tak bisa mengelak lagi Ia kemudian mengatakan alasan sebenarnya ia menikahi In Young Pernikahan ini harus ia lakukan demi membalaskan dendam pada Chan Hee Kenyataan pahit bahwa ia dimanfaatkan selama ini membuat In Young tak kuasa menahan air matanya Ia kemudian meminta cerai dengan Yun Soo dan pergi meninggalkannya Malam yang pilu itu menjadi goresan luka bagi mereka bertiga Ketika semua bersedih lain halnya dengan Sohye Ia terus mencari kucing bersama Changku agar dapat PDKT Sohye kemudian bersedih ketika sang kucing ditemukan Ia tak memiliki alasan lagi untuk berjumpa dengan Changku Sohye kemudian berkata jujur bahwa ia sebenarnya adalah wanita yang jahat Ia berharap tak pernah menemukan kucing agar dapat terus berduaan dengan Changku Sohye lalu mengutarakan cintanya pada Changku Mendengar itu Changku tentu kaget dong ya kan Ia justru berharap sang kucing bisa segera ditemukan Jika kucing telah ditemukan Ia bisa menghabiskan waktu bersama Sohye di tempat lain yang lebih indah Ia ingin menghabiskan semua musim bersama Sohye Yap cinta Sohye berbalas ya kan guys Indahnya Kini mereka berdua resmi berkencan Selamat ya Mbak Sohye Jangan mudah jatuh cinta lagi ya kan udah ada mas Changku Pameran seni sudah selesai dan hari Inyong magang di musim pun telah habis Inyong dan beberapa rekan kantor mengadakan makan bersama sebagai perpisahan Changi juga diundang pada agenda tersebut Usai makan bersama Inyong mengatakan pada Changi bahwa ia telah memaafkannya Namun ia tak bisa menerima cintanya lagi Inyong berharap Changi bisa menemukan kebahagiaannya Karena telah mendapatkan maaf dari Inyong Changi kini bisa bernafas lega Ia menghormati keputusan Inyong yang menolak cintanya Ia juga berharap Inyong bahagia Kini perselisihan dan perasaan diantara mereka benar-benar telah usai dengan baik Di rumah Yunsu yang bersedih kemudian membereskan barang-barangnya Ia mengenang semua momen bersama Inyong di rumah tersebut Perpisahan ini begitu berat bagi Yunsu guys Ia kemudian mengirim pesan pada Inyong bahwa ia telah meninggalkan rumah Dengan begitu Inyong bisa menempatinya dengan tenang Inyong kemudian pulang ke rumah Ia mendapati kamar Yunsu telah kosong Inyong juga mengenang semua momen kebersamaan mereka di sana Saat melihat kontrak pernikahan dan foto awal pernikahan mereka Inyong langsung tersadar Bahwa pernikahan ini adalah ulah dirinya Mereka sebenarnya saling memanfaatkan satu sama lain Ia menyesal bersikap egois pada Yunsu Padahal dirinya juga memanfaatkan Yunsu Untuk membeli rumah Inyong lalu menelpon Yunsu Dan menanyakan keberadaannya Ia berlari mengejar cintanya tersebut guys Ketika menjumpai Yunsu Inyong langsung memeluknya Dengan begitu eratnya Ia mengajak Yunsu benar-benar bercerai Dan membangun hubungan baru Oh hubungan yang jujur dan tulus tentunya kan Mereka kemudian bercipon Ciman dengan mesra Hari demi hari mereka lalui dengan begitu indah guys Perselisihan kecil tentu tak luput dari hubungan mereka Semua kejadian yang menimpa Inyong selama ini Membuat Inyong belajar Setiap manusia harus menemukan cinta yang baru Jika cinta lama telah mati Oh asik Cinta bukanlah satu-satunya faktor Yang bisa membuat hidup kamu benderita guys Oleh sebab itu Marilah saling mencintai Agar pedihnya kehidupan tidak terlalu menyakitkan Oke guys Dengan begitu Cerita pun selesai Ending Again merupakan web drama Korea Yang diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama Drama pendek yang digarap oleh sutradara Park Danhee ini Rilis pada tahun 2020 Dan dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris Seperti Jo Soo Min Kim Gonwon Kang Hoi Dan Kim Soan Drama Ending Again ini Bercerita tentang Inyong Yang dicampakkan oleh kitasinya Setelah berpacaran selama 8 tahun Dia memutuskan untuk tidak pernah menikah Ia kehilangan rumahnya Akibat ditipu sebuah oknum Dan memutuskan untuk melakukan pernikahan kontrak Agar dapat menerima pinjaman pengantin baru Ending Again merupakan drama ketiga dari seri Ending Setelah drama Flower Ending pada tahun 2018 lalu Dan The Best Ending pada tahun 2019 Drama pendek yang telah tayang sejak 8 Februari 2020 ini Berjumlah 12 episode Dan memiliki rata-rata durasi 15 menit di setiap episodenya guys Salah satu elemen yang menjadi ciri khas dari drama ini Adalah penggunaan gambar ilustrasi Untuk memperlihatkan kisah-kisah kecil yang menjadi bagian dari hidup mereka Selain itu drama ini juga menyuguhkan cerita yang realistis Dan kerap terjadi di dunia nyata Alur yang disajikan maju mundur Sehingga kamu harus fokus jika ingin menikmati drama ini Nah bagi kalian yang menyukai genre drama romantis Web drama ini boleh jadi masuk dalam list tontonan kalian ya guys Oke terakhir masuk pada penilaian Biro perfilman UBR Media memberikan rating drama ending again 7,1 Like dan share ke teman-teman tersayangmu Agar mereka juga ikutan nonton drama keren ini Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment Terima kasih banyak dan bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!